Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu alaihi wa sallam Masih mizanul hikmah Jilin 1 Kita akan masuk pada bagian yang 1042 Kemudian 1043 dan 1044 Ini terkait dengan hadis-hadis Yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Talib Imam Ali bin Abi Talib Menyampaikan pada kita Kata Imam Ali bin Abi Talib Barang siapa bersikap Senang-wenang Nisa dia akan dihancurkan Kalau kita bersenang-wenang Zalim kepada orang lain dan sebagainya Pasti kita akan mengalami kehancuran Barang siapa bersikap Kesenang-wenangan Maka dia akan dihancurkan Pasti dari Imam Ali bin Abi Talib Manta jabbaro Hakrahullahu Wa do'ahu Kata Imam Ali bin Abi Talib Karumullah wajah Barang siapa yang bersikap Sebenang-wenang Nisa dia Allah akan menghinakan Dan merendahkannya Jadi kalau kita sebenang-wenang Sebagai pimpinan Misalkan kita senang-wenang Maka kita akan Diperlakukan oleh Allah Ta'ala Dengan menghinakannya Dan merendahkan Kedudukannya Jadi kata Imam Ali bin Abi Talib Karumullah wajah Janganlah sekali-kali Kamu bersikap Sebenang-wenang Terhadap Hamba-hamba Allah Karena Sungguhnya Setiap orang yang bersikap Sebenang-wenang Pasti akan Dibinasakan Allah Ta'ala Itu tiga hadis Terkait dengan Sikap bersenang-wenang Yang tidak boleh kita lakukan Kalau kita bersikap Sebenang-wenang Pada seseorang Maka akan Allah Hancurkan Dia Termasuk orang-orang Yang menjadi pemimpin pun Tidak boleh bersenang-wenang Karena dia akan Hinakan dan Direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Kalaupun kita bersenang-wenang Terhadap Hamba-hamba Allah Siapakah Hamba Allah Yaitu mereka-mereka Yang dekat kepada Allah Ta'ala Yang mensucikan diri Ya kemudian kita Melakukan kezaliman Kepadanya Maka Allah Ta'ala Akan membinasakannya Bagaimana bentuk Pembinasan Allah Ta'ala Yang orang yang Tersenang-wenang Nah Nanti Dilihat saja Dalam kehidupannya Seperti apa Allahumma s.a.w S.A.W Wala'i S.A.W Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh